Halo guys, welcome back to Tasharif Mini Channel Gak kerasa ya udah mau hari terakhir aku berkunjung di Paris Karena aku harus lanjut mengunjungi negara lain Yang termasuk negara favorit aku, negara yang paling aku cintai Adalah Swiss Nah di video part 3 ini aku mau ngajak semuanya Untuk puas-puasin foto di tempat-tempat keren di kota Paris Kayak di Archdead Triomphe Terus abis itu juga di depan Recruitment Cafe Jadi ini tuh emang rekomendasi dari para travel vlogger Untuk take foto tuh disini karena emang bagus banget Selain itu juga aku bawa ke Musi de Louvre Yang segitiga kebalik ini tuh mirip sama di Bekasi ya Jadi ini hari akhir kita jalan-jalan di... apa namanya? Di Paris Gak sih ternyata kelihatan travelnya dari sini Walaupun kepalanya doang sih lihat ya Duh ya kan Kita gak tau kalau ternyata kelihatan Kayaknya hari ini cerah Jadi alhamdulillah banget karena hari ini kita khusus foto-foto Dan sekarang kita nunggu si Tasha dan yang lain siap-siap Udah pada mau hampir siap sih Kita tadi habis packing juga karena besok kita udah cabut Oke, let's go Udah belum makeupnya sayang Apa lo nih pake monster hazard dulu? Sama-sama ntar kulit aku karir disini Chris, cantik gue hal ini dah Sampai ya di Europa ini tuh pake bedak jadi kering Pake lip cream jadi kering Oke guys Semua tadi kita nunggu Tasha dia udah mau siap Tasha dia udah selesai makeup dengan dia Gue pake sunscreen dulu Jadi sekarang kemana-mana tuh sunscreen pake Sebenarnya dia air speednya 50 plus plus Cucok buat kulit kering Nah, kayaknya segini guys katanya Dua jari full Pokoknya buat cowok itu juga wajib ke sunscreen Gak jadi yang bikin full putih gitu loh Jadi buat cowok cocok Nah udah rata kan? Terus ini wajib juga dipake di ketek udah sekarang di kaki Sebenernya kalo disini sih kita jarang bau Cuman biar gak kering aja Oke Oke guys kita siap-siap berangkat Habis ini kita mau foto-foto hari ini Ya ngayo Ayo tinggal pakai ini Ini tuh Dari semua lipstik-lipstik yang aku punya Aku punya lipstik ini Aku punya punya lipstik juga Lipas Tapi yang paling kepake tuh ini ya Itu pasti pake ke bibir Dia tuh stain Tapi gak bikin bibir kering ya Sensor gak? Gak mencoba Gak maksudnya mencoba gak? Gak Apa itu namanya? Ini yang hot cocoa Tuh Liat deh Ini tuh stay kan di bibir kan Emang dia transfer sih Kalo baru gini kan masih belum nge-set ya Pasti giniin tuh ada transfer Tapi transfernya tuh emang sewajarnya transfer lipstain gitu Tapi Dia stainnya tinggal Udah gitu di udara dingin kayak gini dia gak bikin bibir kering Tapi Setelah kalo lagi jalan-jalan gini kan males banget kan re-apply, re-apply gitu Dia mau dipake makan, mau dipake tidur, mau dipake Iya kamu seharian gak re-apply? Engga gak re-apply Paling gak kalo misalkan udah kering banget Biar beda aku aku timpa lagi Karena dia tuh kayak Somehow tuh dia kayak bikin moist juga Tapi gak terlalu sih Gak kaya libel mengera juga Ini namanya Juicy Waterteam yang coffee lover Kita udah siap semuanya Hari ini kita khusus foto-foto mau ke musibu Tidak ada bergaya-bergaya Kayak aku timpada emang ga ya? Tempada semuanya Kayak semuanya bergaya deh kita Iya Mau pake ipot dari Paris Wih, langsung bawang muka Kelas, kelas Itu yang kemarin, yang baru? Iya, yang baru kemarin Dara Jangan lagi Kayaknya dimasuk kayak orang ini Wih Musik ini? Oke, kita lagi nunggu Tempat tujuan pertama kita hari ini adalah Museum The Louvre Di sini kita bisa puas banget foto Karena tempatnya tuh cocok untuk mengabadikan momen indah kita di kota Paris Apalagi buat keluarga Karena di sini tempatnya luas Terus abis itu juga masih ada cahaya matahari Jadi gak terlalu kedinginan Terus kita juga makan di cafe The Marley Yang di deket Museum The Louvre ini Termasuk salah satu cafe famous di Paris Yang kalo kalian dateng kesini kalian harus foto-foto disini Kalian tuh bagus banget Viewnya langsung Museum The Louvre Kita udah selesai pada foto-fotonya Sekarang kita mau pindah ke Arc de Triompe Dingin? Dingin Nah sih gue biasa aja, udah biasa gue disini Banyak kita sampai ketemu di Tempes tadi ya Tempunya dimakan Kita sekarang di depan di Arch de Triompe Kita baru habis foto-foto tadi di Dingin 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 Ini ada banyak banget Store-store dari Hagen Brand Kayakar Siu Lombong Halo madam Memang habis banyak Pleasure disini Hari ke 3 atau ke 4 gitu di Paris Wah Biasanya aku ingin tinggal disini aja Karena disini tuh kayak jalanan itu santai gitu loh Jalanannya tuh enak kalau misalnya mau jalan tuh kayak gak panas gitu loh jadi kita gak berkeringat kalau mau jalan-jalan gitu gak harus mandi dulu juga gak apa-apa karena gak keringet kan karena terus kayak pemandangan disini tuh sambil jalan tuh enak gitu dan kayak gak kerasa juga kalau misalnya jalan kaki dari sana terus aku jalan ke belakang sana tuh kayak bener-bener gak kerasa karena gak ngerasain keringet sama sekali tapi mau gak tinggal di Paris? gak apa pak gak apa sih tapi ntar kuliahnya disini aja mau gak biar kakak bisa bulak-balik jadi gak usah nyewa apartemen tinggal di rumah rapi aja ya bye-bye kita mau buat lo disini kita udah jalan balik habis foto-foto udah selesai nanti kita mau tidur di atas kapal by the way guys aku mau kasih liat kalian tiketnya jadi tiketnya cuma 3 doang dan kita harus sampai disana jam 5.30 sampai dengan jam 6 maksimal untuk check-in terus ini adalah penyelamatku kemana-mana selesai bawah tadi ini terakhir aku pakai lipstick jam berapa ya? jam 9 pagi ya? jam 9 pagi sekarang ini masih ada stain-nya sebenernya jadi gak sih? masih ada stain-nya tapi aku mau reapply lagi karena biar lebih keliatan apa namanya? rapi aja lagi salah satu warna dari juicy water tinoera yang paling aku suka itu yang coffee lover ini karena emang bagus banget di bibir aku sebenernya semua warnanya bagus sih vanilla mistrick bagus terus hot cocoa juga bagus fresh peach juga bagus tapi semuanya lucu-lucu warnanya karena emang karakter warnanya semuanya beda-beda cuman kalau dengan style kayak gini yang paling cocok itu yang coffee lover kalian harus cobain deh itu teksturnya bener-bener mirip banget sama tekstur liptin-liptin high-end tapi harganya cuma Rp65.000 aja terus kemasannya juga praktis seringan enggak berat sekarang kita kembali kapal teman-teman nanti aku siap-siap tinggi baju untuk dinar di cruise sampai ketemu di sana ini kita udah setengah dom mestinya setengah dom udah sampai tapi maksudnya jam dom mesti tunggu ya jadi kita foto-foto dulu jadi pelat nah kita lagi tunggu taksi taksinya sih udah dapet see you di kapal indah banget ini levelnya keliatan tuh ini mantap juga banyak spot-spot foto rahasia disini oke ya sampai ketemu ya dadah ini dia nih saat yang ditunggu-tunggu dimana aku dan suami bakal dinar bareng di atas kapal ini di atas kapal ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati romantis banget kan guys kalian tuh butuh banget tau waktu untuk waktunya berdua sama pasangan kalian karena banyak banget hal-hal yang bisa kalian obrolin berdua apalagi pas kalian tuh lagi bener-bener berdua doang ini makanan pertama guys appetizer kita lihat makanan selanjutnya oke ini makanan pengguna kita enak ya? enak memang pengguna kita apa tadi namanya? escarkot ya? escarkot ini main coachnya ini chicken ini si best si best ini makan untuk kita ini kayak coklat gitu itu layer cake yang itu ada es creamnya kayaknya yang itu lebih enak oke ini udah akhir dari vlog kita yang ini Paris abis itu udah mau go swiss sampai ketemu di swiss kenapa itu? selamat menikmati Terima kasih telah menonton Jangan lupa saksikan video selanjutnya Aku mau lanjut explore negara Swiss Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel aku Dan jangan lupa subscribe